selamat pagi kita ketemu di kota Bogor kali ini kita ada di Hotel Safero Bogor ya kita dapat undangan dari KLHK dari Direkturat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik sepanjang ya makanya saya nggak hafal kali ini kita akan membahas disini seputar amandemen ini ya site untuk burung carawat dan burung murai batu sekarang kita mau registrasi dulu belum ada Halo teman-teman apa kabar kali ini kita ada liputan khusus dan informasinya sangat bermanfaat bagi kita para penghobi burung di Indonesia yang pertama dari asesiasi penangkat burung dan Indonesia kemudian asesiasi penangkat dan konservasi kemudian BDB channel Indonesia kemarin tepatnya hari Senin tanggal 12 September 2022 kebetulan kita diundang untuk menghadiri satu sesi diskusi khusus oleh Direkturat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik Kementerian Hikuman Hidup dan Kehutanan di Hotel Grand Safero Bogor Jawa Barat pada kesempatan ini kita akan membahas tema khusus Aves atau khusus burung yang terjadi dengan nama domain appendix ya sebagaimana di seluruh kita itu ada dua jenis burung Indonesia burung yang ada di sebarangnya di Indonesia karena burung ini tidak hanya di Indonesia tapi ada beberapa negara itu yang diaknistik diajukan aknistik dari non appendix menjadi appendix 2 itu untuk murai batu dan dari appendix 2 menjadi appendix 1 ini untuk yang 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 di Indonesia topik yang dibicarakan kali ini adalah soal pembahasan dokumen amanemen appendix saya ini untuk jenis burung cucak rawa dan murai batu yang mana burung murai batu dan cucak rawa ini telah diusulkan untuk naik statusnya oleh negara tetangga untuk burung cucak rawa dari appendix 2 naik statusnya ke appendix 1 yang diusulkan oleh negara Singapura dan burung murai batu diusulkan naik statusnya dari non-appendix menjadi appendix 2 oleh negara Malaysia jadi dalam level restriksi paling ini adalah apendix 1 jadi bagaimana kalau satu spesies itu masuk apendix 1 status pertama adalah dia harus jadi hasil penanggaran dan penanggaran ini harus yang telah terregistrasi di sekretaria status jadi ada proses registrasi penanggaran kita itu ke sekretaria status penentuanya juga akan diflorkan ke semua negara jadi negara-negara lain berhak mengetahui usulan dari sebuah negara untuk registrasi ini apa itu status status ini adalah konvensi konvensi jadi konvensi ini kemudian dari singkatan konvensi ini ada international trade jadi kacamata yang dipakai ini perdagangan Pak Ibu sekalian perdagangan terhadap siapa terhadap endangered species jadi jenis-jenis yang dimilai yang dimilai sudah terancam begitu ya nah karena inti international trade international trade yang diatur itu perdagangan internasionalnya bukan perdagangan dalam negeri jadi kalau kita ekspor ataupun kita impor yang diatur di situnya ya sekali lagi international trade jadi antar negara ya jadi bukan di dalam negeri tapi antar negara ketika kita mau mengekspor ataupun kita mau mengimpor satwa itu ketika dia masuk apending 1 sekali lagi perdagangan internasionalnya ya perdagangan internasionalnya itu tidak diperkenalkan dari alam tetapi dari hanya dari hasil penangkalan gitu ya ya penangkalannya ini tadi yang sudah teregister jadi penangkalan yang sudah berhasil misalkan nanti misalnya Jucahlo sudah masuk apending 1 begitu ya kita kan banyak sekali penangkalan yang sudah berhasil nah kalau kita mau ekspor Jucahlo ke luar negeri ya kita promosikan agar penangkalan kita bisa teregister di sekretariat saja nah ini sudah ada dua perusahaan untuk Jalan Bali yang memang Jalan Bali kan sudah apending 1 jadi dua perusahaan itu sudah secara legal bisa mengekspor Jalan Bali luar negeri padahal kita penangkalan Jalan Bali nungguannya sekali dan suatu saat kalau para penangkalan ini mau ekspor kemudian kita lakukan registrasi dan sepanjang penangkalan yang tidak susah saya pikir sama juga untuk registrasi ya tidak terlalu komplit ya nah dari hasil pembahasan di kursi kali ini akan jadi sebuah rekomendasi untuk Indonesia dalam menghadiri Conference of the Parties ke-19 Saites di negara Panama Amerika Tengah proposal saat ini jumlah durung murai batu terutama mengalami toposulai bukan penangkarnya yang berambah atau produksinya yang meningkat tetapi keberadaan penangkal saat ini di dalam negeri terdampak dengan keras karena adanya murai batu itu yang masih sekali masuk membuat hasil penangkalannya menjadi beribas saat ini harga toposulai batu kami di rekor penangkal itu turun luar biasa di harga yang secara keekonomian sudah tidak lagi rasional sudah tidak lagi mas bakal dengan harga pakan baik pakan segar maupun pakan harian sepertipun itu sudah tidak lagi rasional dan kalau ini berlaku terus maka kami tegaskan untuk melakukan penghentian murai batu impas sesudah berjabat dengan koordinasi antara Kementerian Pendagangan Republik Indonesia atas rekomendasi Kementerian Hidup dan Kehutanan dan ini kami mohon dijadikan sebagai bagian dari regulasi internal dari pemerintah ekonomi Indonesia dan juga diperbalas para ekskotasi burung dan tangkapan alam untuk jenis burungan Indonesia menariknya dari diskusi kali ini ini tercapainya kesepakatan dari berbagai stakeholder mulai dari asosiasi yang diwakili ABBUI, ABBN dan PKBI ada juga dari industri hilirnya seperti IO, ada BNR dan Renggolawe sedangkan kita BDB Channel Indonesia sebagai pemantau saja ya yang alhamdulillahnya ternyata semua satu suara saya cuma usulkan itu Pak mau masuk ada yang satu dulu kalau masalah kok boleh asal bisa ekspor tapi dari seiring lho dari seiring lho bukan untuk burung-burung penakaran jadi Bapak juga mau mengajar orang yang burung-burung hutan itu pasti bisa bicara kita diikat impor dari Malaysia apa yang akan gabungnya mau pakai hutan apa? ikat ya? atau Bapak mau ada siang burung-burung yang dilindungi murah ya? yang ada di pasaran murah apa ukurnya? di luar orang pasaran bapak orang pasaran eh hutan yang mana? kan itu tidak lindungi ini Pak perlu dibikirkan selamatkan pikirnya tapi walaupun bisa murah yang masuk yang dimindungi tapi dari selawak bermainnya nanti burung-burung tankepan hutan tidak termasuk burung-burung penakaran itu yang masih usulkan Pak Bapak mau sehat Pak pun tentang murah kalau dikaitan hukumnya tidak ada temannya semua pihak sepakat untuk melindungi burung cucak rawa dan murah batu utamanya tentunya dengan syarat-syarat khusus diantaranya tidak akan menyulitkan para penangkar burung itu sendiri yang sudah ada di garis terdepan terhadap pelestarian kedua jenis burung ini ada gak penangkaran dia? ada ada gak anggota penangkaran dia? ada sebetulnya kalau kita bicara penangkaran itu hampir semua satu anggilin jenis itu kalau udah ya sepenangkaran itu tidak jenis cuma dia harus ada tandanya ada penandaan untuk memastikan bahwa memang itu bukan hasil berjaya alam tapi memang penangkaran hanya ada berapa? 11 satu aja ya yang meskipun dia sepenangkaran tapi tidak boleh di diantus sebagai penangkaran misalnya pemodong 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 ada di pb 8 itu aja pak kalau jenis-jenis burung seperti ini itu sepanjang biasa penangkaran itu ada ada bukti tanda penangkaran dia boleh diberikan miskipun ya kemudian untuk perizinan ini jadi perizinan saat ini memang kita semua sebenarnya aplikasi online kalau kita tadi ya jadi semua aplikasi penangkaran itu melalui sistem OSS dan itu sangat sederhana kita melalui jadi tidak perlu lagi selama dia pesanan tadi diperguni kita verifikasi itu nanti jadi kita melakukan namanya setiap standar setelah setelah beberapa sesi diskusi yang juga bisa diikuti via Zoom meeting ini akhirnya tercapai rumusan hasil rapat yang berisi empat poin penting dan ditandatangani bersama untuk dapat dipertimbangkan dan dikolaborasikan nanti ke depannya kita sudah sampai di kunjung sehingga untuk menemukan di untuk kita penelitian di masa yang sebelum datang dan kopik-kopik yang pentu ini saat ini kita masih fokus di spesies ini tapi sebetulnya ini juga menyanggung spesies-spesies yang baik ini sekarang saya bersama Pak Burhan ya ini senior dari IPB ya Pak ini ada pesan dan kesan buat teman-teman ya Pak seputar persarian burung-burung terutama burung yang kita bahas kali ini burung juta rawa dan muribadu ya ini dua jenis burung yang meskipun di peraturan perundang-undang kita tidak termasuk jenis yang dirindungi tetapi punya nilai dan prospek yang besar ancaman di alamnya juga tinggi karena itu upaya memastikan kelestarian yang di alam menjadi sangat penting dan itu peran generasi penerus menjadi penting karena itu bermastikan keberadaan dia pada generasi itu karena itu kalau dia dikembangkan sebagai salat dunia ekonomi nilai manfaat ekowisatanya manfaat wisatanya itu luar biasa besarnya dan fakta di lapangan sudah begitu karena itu mari generasi muda harus merebut kesempatan itu untuk menjadi ikut peran di dalam upaya pelestarian dan pengembangan pemanfaatannya secara berkelanjutan salam sukses terima kasih salam sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih